Kalau ingin jadi istri, ibu yang sholiha, cirinya dua. Ada berapa cirinya? Maka istri-istri yang sholiha itu ciri pokoknya dua. Konitatun. Ciri pertama, konitat. Jama'at dari kata konita. Bahkan saking inginnya ada ibu yang memberi anaknya namanya konita. Ada konita. Oke. Apa artinya konita? Ya, itu terjemahan kan ya? Baik. Konitat itu sifatnya kunut. Berarti doa kunut itu doa taat. Baik. Konitat. Artinya. Kepatuhan yang total. Kepatuhan yang total. Kepada Allah. Itu dasarnya. Kepatuhan yang total kepada Allah. Asalnya itu. Nanti kalau dibawa ke aspek-aspek ibadah atau rumah tangga, maknanya menjadi luas. Contoh. Kalau solat, tanda patuhnya kita kepada Allah, itu ditunaikan dengan khusyuh. Nah, khusyuh itu kadang disebut oleh Quran dengan konitun. Jama'atnya konitin. Dan dikata konita. Contoh di Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 238. Haafidhu ala salawati. Wa salatil wusta' waqumu rillahi qanitin. Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 238. 2, 3, 8. Posisinya paling kanan sebelah atas di Musab. Kalau dibawa ke rumah tangga, maksudnya begini. Kepatuhan kepada Allah dengan cara menaati suami sepanjang tidak menyalahi ketentuan Allah. Saya ulang ya. Ibu jangan senyum dulu tuh. Kepatuhan kepada Allah dengan cara menaati suami sepanjang tidak menyalahi ketentuan Allah. Awas bu, awas bu ya. Ini yang pokok untuk perempuan solihan, isi solihan. Dan kalau ibu bisa lakukan itu, dijaga sampai meninggal, itu hisabnya Masya Allah. Langsung diperintahkan oleh Allah untuk ke surga dari pintu mana saja yang dipilih. Tidak cukup dengan amin. Kita bacakan dulu hadisnya. Lihat sini. Perhatikan. Iza sallatil maratu salataha. Kalau ada seorang perempuan cuma salat fardu selama hidupnya. Tidak pernah salat sunnah. Tidak pernah tahajud, tidak pernah duha, tidak pernah syurub dan sebagainya. Wasamat salamaha. Dan hanya puasa wajib saja. Ramadhan saja. Tidak pernah senin kamis, tidak pernah ayam ulbid. Wa apaat zaujaha. Tapi dia patuh pada suaminya. Paat. Dalam rangka mematuhi Allah. Perhatikan. Dan menjaga diri tidak selingkuh. Akan dikatakan kepadanya saat hisab. Langsung saja masuk surga dari pintu manapun yang kau kandaki. Hadisnya sahih. Tahu tirmidhi yu. Hadis rilat imam tirmidhi. Hadis selesai. Jadi kalau suami meminta ibu pada kebaikan. Ibu tak hati. Bukan lihat suaminya. Karena menaati Allah. Itu nilainya tinggi di hadapan Allah. Contoh gini. Mah pergi pengajian ya. Ustaz Kulan misalnya. Bagus tuh. Insya Allah. Ya siap. Berangkat. Itu kalimat. Itu nilainya tinggi di hadapan Allah. Mah berjilbab ya. Insya Allah siap. Mah anak-anak masuk sekolah tahfid aja ya deh. Insya Allah. Itu ketika di respon. Tinggi nilainya. Jelas? Tapi saat memerintahkan kepada yang tidak baik. Ibu boleh menolak. Saya ulang ya. Boleh menolak. Cuma kalimatnya belum selesai. Menolak dengan cara yang baik. Ingat yang pemimpin itu siapa? Suami. Contoh. Mah lepas dulu jilbabnya ya. Papa ada family gathering. Yang lain gak pake jilbab. Papa gak enak. Sebentar aja. Cuma 30 menit. Dan itu pake lagi. Ibu kalau jawabnya. Apa? Tau gak Pak? Ini. Ah itu rame. Tapi kalau ibu cara masuknya. Pak. Dulu mama sebelum meninggal. Dari kecil. Sudah melatih. Aku untuk pake jilbab. Aku niatkan pake jilbab ini. Di antara amalan yang jariahnya. Insya Allah. Sampai ke mama ke papa. Kalau dilepas 30 menit. Dan di saat itu kemudian aku wafat. Meninggal dalam keadaan tidak berjilbab. Kira-kira bagaimana dihadapan Allah. Mama. Ya sudah deh gak apa-apa. Gak apa-apa pake aja. Mungkin jadi dakwah. Nah itu cara masuk yang enak. Itu halus. Boleh menolak. Tapi cari jalan yang terbaik. Yang halus. Terus ya? Mas ini. Mama mau tahajud dulu Pak. Udah temenin papa nonton dulu nih. Ini babak kedua nih. Rame nih. Bola misalnya kan? Baik. Gini aja deh Pak. Dalam tahajud. Setelah sholat. Mama doakan. Kalau punya papa bisa menang. Ya udah tahajud. Tiba-tiba kalah. Mama sih tahajud. Ya papa sih diminta menang. Malah menangis. Disini loh. Akhirnya. Indah. Jelas ya? Oke. Jadi satu. Taat pada suami sepanjang meminta kepada yang baik-baik. Tapi kalau sepanjang tidak baik. Boleh menolak dengan cara yang apa? Baik. Yang kedua yang agak tidak mudah nih. Sekarang bisa terjadi. Hafibhatun lil'ghaibi bima hafiballah. Istri yang saleha. Dia mampu menutup. Menjaga aib rumah tangga. Khususnya suaminya. Terutama ketika tidak sedang bersamanya. Karena Allah sudah tutupi. Bima hafiballah. Mampu menjaga aib rumah tangga. Khususnya suaminya. Terutama ketika tidak sedang bersamanya. Karena Allah sudah tutupi. Ibu fokus dengan saya sebentar. Tahan penanya. Perhatikan baik-baik ini. Jika terjadi persoalan di rumah tangga. Antara suami istri. Itu Allah tutup ibu. Tidak akan tersebar. Sepanjang ibu tidak membukanya. Dan sepanjang suami tidak membukanya. Itu akan ditutup sampai kiamat. Sampai masalah itu selesai. Atau sekalipun ada yang terjadi. Perpisahan tetap akan ditutup. Sampai kiamat terjadi. Sampai pulang kepada Allah. Hisabnya hanya dia dengan Allah. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.